Saai Halilintar Sok lihat kado Fuji Utami alias Fuji yang istimewa untuk Torik dan Aliyah Masaid. Selain itu selebgram Fuji Anti Utami dipuji jenius lantaran unggahan di akun Instagram miliknya. Fuji dapat pujian berkat status galau miliknya. Pada unggahan akun Instagram miliknya, Fuji tampak duduk di kursi mobil. Ia menyinggung rambutnya yang acak-acakan. Yang diacak-acak rambutnya, yang berantakan hatinya, tulis Fuji, seperti dilansir dari Instagram pada Kamis, 18 Juli 2024. Postingan Instagram Fuji sontak mendapat banyak komentar dari warganet. Caption Fuji bahkan dikaitkan dengan mantan pacarnya, Tharik Halilintar, yang bakal menikahi Aliyah Masaid. Kendati demikian, tak sedikit warganet yang menganggap Fuji pintar mencari engagement di media sosial dengan mengunggah caption galau. Hal ini tampak dalam komentar warganet dalam unggahan akun Instagram lambe underscore danu. Si F ini kecil-kecil pinter banget ya, bikin status kayak gitu pasti engagementnya langsung naik, jenius kecil-kecil cabai rawit, komentar warganet. Dia semua hujatan malah dijadiin lucu-lucuan udah kebal banget sampai diserang buzzer aja dia santai, imbuh warganet lain. Engagement dia bagus banget WOY, bandingin aja sama idola kalian, tulis warganet di kolom komentar. Fuji tuh udah gak seleranya si mantan itu, tapi fans mantan ngarep banget Fuji galau, giliran bikin caption gini kesibukan sendiri, timpal lainnya. Pantauan suara.com, unggahan Fuji tersebut sudah disukai lebih dari 363 ribu dengan lebih dari 3 ribu komentar. Selain itu dua selebgram cantik Fuji anti-utami dan Mayang Luciana kerap dibanding-bandingkan. Fuji dan Mayang merupakan tante dari Galaskai, anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah. Hal ini membuat para netizen selalu penasaran dengan kehidupan pribadi keduanya. Apalagi soal penampilan, Fuji sendiri mengaku pernah VR of Missing Out, FOMO, untuk melakukan operasi plastik seperti yang baru-baru ini dilakukan Mahalini dan Sarwenda. Ada kepikiran cuma belum mau, masih takut, kata Fuji dalam podcast KS Sang Pangarep di Kutip Minggu, 21 Juli 2024. Hal yang berbeda justru ditunjukkan oleh Mayang. Tahun 2023 lalu, Mayang sempat melakukan operasi hidung. Belum puas dengan wajahnya yang sekarang, Mayang mengaku masih ingin memperbaiki tampilan hidungnya yang dirasa masih kurang. Ini hidung kemarin udah, nanti next-nya kemungkinan mau potong cuping, kurang lebih 2 bulanan lagi sih, ungkapnya. Tak sedikit netizen yang langsung memberikan reaksi atas pernyataan Mayang. Mending uangnya buat beli rumah, kata netizen. Cantikan Fuji, kata netizen, selain itu selang satu hari pasca prosesi siraman alias Masaid. Ibunda Fujianti Utami Putri alias Fuji berulang tahun yang ke-55 yakni pada Minggu, 21 Juli 2024. Kendati demikian, hari lahir Dewi Zuhariyati tampaknya dirayakan lebih dini satu hari oleh anak-anaknya pada Sabtu, 20 Juli 2024. Lewat Instagram pribadi masing-masing, Fuji serta kedua kakaknya, Franz dan Fagli Faisal, mengucapkan.